Kita kembali akan belajar sedikit dari hikmah Sohibul Hikam Ibn Atul Eskandari Radhiallahu ta'ala'an huwa arda wa nafa'an nabihi wa bi'ulumihi fidara'ini amin Beliau berkata La yakhrujus sahwata minal qalbi illa khufun muz'ijun awsukun muklik Tidak akan keluar sahwat dari dalam hati manusia Karena manusia itu manusiawi kalau punya sah, sahwat bukan malaikat Orang tanpa sahwat tidak mungkin Tetapi orang mengikuti sahwat terus itu hewan namanya Jadi tapi ada seseorang ini yang dia itu terpenjara sama sahwatnya Tidak bisa keluar dari sahwatnya itu seakan-akan dia itu menjadi budak sahwatnya itu Pokoknya ada beberapa tertentu manusia ini dengan hal-hal yang masing-masing manusia ini Sahwatnya beda-beda Ada yang dia itu sahwatnya Ya dengan hal yang berbau ya Zuyina linnasi Hubus sahwat yang pertama dibilang sama Allah Pak Minan Nisa Perempuan dulu pokoknya Waktu sudah urusan perempuan tidak kuat dia nahan Sudah ada Karena ketika dibilang sahwat sama Allah dibilang pertama perempu Wal banin dan anak Wal qanatiril muqantara minadahab wafiddah wal khairil musawwama Ada yang kendaraan, ada yang harta, ada yang ini Lanjutkan setelahnya Beda-beda sahwatnya Ya Tetapi ada orang-orang yang apabila dia itu terpenjara Tidak bisa habib saya ini kalau sudah perempuan tidak kuat sudah ini gini-ginilah Ada cara dibilang dikatakan disini diajarkan oleh Soebul Likam Tidak akan keluar sahwat dari hati seorang manusia Kecuali ada dua perkara ini Yang pertama adalah Khaufun Muz'ij Adalah takut yang selalu mengganggu dia Takut yang sangat luar biasa Yang takut ini selalu menakuti dia dalam kesehariannya Membuat dia takut selalu, tidak pernah Kadang-kadang orang ini Karena dia itu kuatnya dalam pengikutan kepada Nabi Muhammad SAW Sehingga banyak dari orang-orang terdahulu Dullani katanya Tunjukkan aku Kalau kalian ingin tahu Dullani Tunjukkan aku Orang yang malamnya penuh dengan tangisan Dan siangnya penuh dengan senyuman Katanya Wajah yang merengut-merengut ini Seakan-akan dia takut sama Allah Di depannya orang-orang Itu bukan dari agama Atau bukan dari kehormatan sama sekali Ya Nangis pada waktunya Dan tersenyum pada waktu Waktunya Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Rasulullah itu kalau malam sampai terdengar Suara kucuran air matanya Itu karena derasnya Ya Karena derasnya Tetapi ketika siang harinya Adalah orang yang paling banyak tersenyum kepada para sahabat Sahabatnya Tetapi apa yang tersimpan dalam hatinya Allah yang paling tahu Takut terpendam Tetapi wajah tidak menampakkan itu ketika di depan orang lain sama sekali Ini adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW Sehingga guru-guru kita ini ngomong apa dulu ya Kalian melihat terkadang guru saya Kata Habib Umar Al-Habib Muhammad Bin Abdillahil Haddar Ya guru sekaligus mertuanya Berkata Terkadang dia ini terbawa keadaan menangis ketika di dalam majlis Ketika mendengarkan maulid Ataupun khosida dan lain sebagainya Itu karena dia tidak kuat menahan badannya Tetapi demi Allah nangisnya ketika holwatnya lebih banyak Ketika daripada nangisnya ketika di dalam majlis Majlisnya Ketika bersendiri nangisnya lebih banyak Daripada nangisnya ketika di depan orang oh Orang-orang Tetapi ketika siang Mumbasi tertawa sama orang senyum Ini apa Walaupun dia menyimpan ketakutan yang luar biasa di dalam hatinya Contoh sering kita ceritakan Yalah Habib Umar Bin Abdurrahman Al-Atos Sering diceritakan sama Habib Muhammad juga Jalan-jalan di Hureido sana Bersama dengan santrinya Tak tahunya ada orang Membuang air Ya kotor dari atas rumahnya Kena imam luar biasa Ini imam ini gurunya Habib Abdullah bin Al-Haddad ini Sultan Awliya di zamannya Jalan sama santrinya Depan santrinya penuh dengan senyuman Ramah dan lain sebagainya Tetapi ketika kena siram air kotoran ini Berkata apa Marah santrinya namanya Coba sampekan muridnya Kehfadul saja Jalan sama Kehfadul ada yang orang buang sembarangan Ada yang luda Tuh kena kia Kira-kira santrinya kayak apa marahnya Kira-kira kayak apa marahnya santrinya Ya wajar namanya santri kia-kiranya digutukan Siapa yang gak marah Muridnya Habib Umar bin Abdurrahman juga marah ketika itu Biarkan ya Orang Yang sudah sebetulnya layak Untuk diturunkan adab Api neraka di atas dunia ini Dengan banyaknya dosanya Itu masih dikasih rahmat sama Allah Dengan disiram air seperti ini katanya Orang ahli badan luar biasa Malamnya nangis terus ini Orang takut luar biasa Menyimpan dalam hatinya ini Ya Nyimpan Muz'id Takut yang sangat luar biasa sekali Sehingga membuat akalnya ini Tidak sadar dan lupa Terhadap segala sesuatu Hanya saja itulah orang-orang yang berdiri dengan syariat ya Karena imam ada di depannya Tidak keluar dari jalannya imamnya Yaitu Rasulullah s.a.w. Setiap langkah Setiap gerakan Selalu ada Pedomannya Dalam melakukan hidup ini Tidak ada asal hidup ya Orang ini Banyak orang hidup Cuma sekedal menghabiskan waktu Yang penting melakukan Lakoniai Tidak tahu ini Kalau keadaan seperti ini Apa yang dilakukan sama Rasulullah Makanya orang belajar sejarah ini perlu Biar tahu Kalau Rasulullah pernah menghadapi Keadaan sulit-sulit Yang seperti apa Lalu apa yang dilakukan Rasulullah Itulah yang harus saya lakukan Ketika menghadapi keadaan Yang sama seperti apa yang dirasakan Oleh Rasulullah s.a.w. Ya Jadi Orang ini bukan banyak-banyakan ilmu Tapi banyak-banyakan mengamalkan Dari apa yang disunahkan oleh Rasulullah s.a.w. Karena yang menjadi cahaya itu Bukan yang dipelajari Tetapi yang diamalkan Ya Bukan yang dipelajari Tetapi yang diamal Banyak ilmunya Tapi tidak pernah mengamalkan Dan percuma ini Hauf Muz'ij Yang selalu mengganggu dia Tidak pernah tenang dia Ali Imam Ali Zainal Abidin Dia ini orang takut luar biasa Dalam hatinya Pakut luar biasa Tahu keagungan Allah Pedihnya, azabnya Allah Neraka Ketika akan berwudhu Dia sudah mulai pucat Wajahnya Karena takut luar biasa Apa ini pucat Yang selalu kami lihat Ketika engkau akan Pergi ke tempat wudhu ini Belum sholat masih Baru mau ke wudhu aja Menghadap air Sudah pucat luar biasa Seakan-akan tidak punya darah Sama sekali Dibilang Taukah kamu Di depan siapa Saya akan berdiri Sebentar lagi Depan Allah Orang yang tahu Harganya Allah Pucat sudah ketika Depan wudhunya Kita walaupun sholat Sampai sholatnya pun Kita tidak ada takut Sama sekali Beda memang Ini namanya Sampai beliau Ketika sholat Allahu Akbar Rumahnya terbakar Imam-imam Takut semua orang ini Ya Orang-orang teriak-teriak Supaya tidak dengar Telinganya sudah Ini hadir sama Allah Hati yang hadir sama Allah Sampai selesai sholatnya Ya Katanya dia apa Kenapa tidak lari Kenapa Aku lebih sibuk Dengan api yang lebih besar Daripada api dunia ini Ya api neraka Semuanya Tidak ingat Walaupun rumahnya terbakaran Ini tetap dalam sholatnya Tidak berubah sama sekali Orang yang tahu kadarnya Ya sholat ini Depan Allah Subhanahu wa ta'ala Tahu siapa yang dihadapi Kemarin mendengar manakib Ya Habib Salih bin Muhsinil Hamid Ketika didatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sedangkan saya dalam sholat Apa yang dilakukan Batalkan sholatnya Tidak Disempurnakan dulu sholatnya Walaupun ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tahu siapa yang dihadapi Ketika dalam sholat itu Tahu siapa yang dihadapi Ketika sholat Allah Iya Kalau kita kan Tidak sembahyang Kepingin sama bakso Datangnya baksonya Ting 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 Ya Allah Bakso lewat Ini tak mari-mari Ketika kupingin bakso Luar biasa Itu kita sholat Allahu Akbar Lah kok bakso ini lewat Lah kan kupingin Duh bakso ya Tuh mari ini kak mangan Sama bakso Lah Allah Ini Rasulullah Datang ini Tahu perbandingan Di antara bintang Dan sumur Sampainya Ya sudah seperti itu Paham sampai ini Ini Takut yang selalu Mengganggu terus Luar biasa sekali Ini kalau sudah Seperti ini Punya rasa takut Yang seperti ini Tidak akan membuat Dia tenang Hilang sahwat Dalam hatinya Tidak ada lagi Sahwat itu namanya Terangkat Langsung tercabut Yang kedua Saukun muklik Kolak itu Udah tenang Kerinduan Yang membuat dia Tidak tenang Sama sekali Banyak contohnya Sayyidina Thauban Radhiallahu ta'ala Huardoh Dia menahan rindu Walaupun di depan Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ya apa coba Orang rindu itu Pada umumnya Kalau dia tidak bertemu Makanya kan ada guru ya Santri sudah belajar Syariat luar biasa Kepingin dia itu Salik Jalan untuk sampai Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terkenal loh Ada wali besar Disana yang bisa Menyampaikan Para santri-santrinya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mendekat dia Kamu ingin belajar Kamu ingin belajar Iya Kamu pernah merasakan Cinta apa Tidak Maksudnya Santri ini Merasa sok pinter Ngomong Saya tidak pernah cinta Maksudnya Cuma cinta sama Allah Sama Rasulnya Tidak Tidak ngomong cinta Allah Sama Rasulnya Masih tidak tahu apa Pernah cinta sama manusia Tidak Sama orang tua Ya kalau belum Dapat hidayah Sama pacar Kalau sudah kawin Sama istri Sama anak Pernah punya rasa cinta Tidak 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 pernah cinta Sama makhluk Katanya Waduh gaya Jalan kita ini Tasawuf Itu tidak sah Kalau orang yang tidak tahu Dan tidak pernah cinta Bahkan kepada makhluknya Pernah tahu rasanya cinta dulu Tidak Karena Pondasinya ini Mahabba semuanya Ya apa sih Orang ini Cinta ini Sampai kalau punya cinta sedikit Baru sedikit saja Dengan perempuan Misalkan Walaupun yang tidak halal ini Terus perempuan ini Dikawin Atau diambil Sama orang Pernah tahu rasanya pedih Tidak dalam hati Pernah tidak tahu Rasanya pedih dalam hati Ini Sakit Dada ini Semakin besar cintanya Semakin besar sakit Sakitnya Al-Habib Ali Zainil Abidin Bin Abdul Rahman Al-Jufri Ini cinta sama manusia Biar tahu Orang cinta sama anak Cintanya luar biasa Lalu ditinggal mati Sama anak Sakitnya seperti apa Dada ini Cinta sama orang tuanya Cinta Betul Kok ditinggal mati Sama orang tuanya Gimana sakitnya Dada ini Makanya ditanya sama gurunya Kamu pernah cinta sama manusia Tidak Baik itu halal Atau tidak halal Pernah cinta tidak Kalau pernah cinta Ayo masuk Biar tahu Orang cinta sebetulnya Seperti apa keadaannya Kalau belum pernah Mencintai manusia Tidak sah masuk Dalam tarik tasawuf ini Biar kau Tidak ngaku-ngaku Orang cinta ini Orang cinta ini Ada tandanya Sakitnya seperti apa Kalau ditinggal kekasihnya Ya Habib Ali Zainil Abidin Bin Abdul Rahman Jufri Guru kita Guru saya Pernah bercerita Pernah mengadakan Daurah ilmiah Dengan sesait Ramadan Al-Buti Di negara barat Yang penuh dengan orang-orang Kafir Hari pertama Berkumpul dengan orang kafir Hari kedua Berkumpul dengan orang-orang Muslim Menceritakan tentang Ubudiah Lalu Bercerita tentang Hauf Mahabbah Dan lain sebagainya Lalu ada Seorang perempuan Bergetar sekali Ketika mendengar cerita Sesait Ramadan Al-Buti Lalu dia Kepengen bertanya Nunggu di depan pintunya Tidak mau pulang Sama sekali Sebelum bertemu Dengan sesait Ramadan Al-Buti Dibilang Ya seh Ini ada perempuan Yang baru masuk Islam Dia sangat terkagum-kagum Menggetarkan hatinya Ceramahmu semua Cuma ada permasalahan Dari apa yang kau Sampaikan Ya Dia itu masih ada Sesuatu pertanyaan Yang masih belum Tidak paham dengan apa yang kau katakan Suruh masuk Suruh masuk Lalu Dia berkata Ya seh Katanya Saya sangat terkagum-kagum Dan menggetarkan hati Semua apa yang kau sampaikan tadi Cuma punya satu masalah Ini masalah Engkau tadi menyebutkan Mahabbah Kenapa Di dalam Mahabbah itu Ada ketakutan Seharusnya Mahabbah itu kan Berhubungan dengan Kesenangan Bahagia Tentram Sentosa Tapi kok ada takut Lalu Katanya Habib Ali Saya Said Menundukkan Kepalanya Menangis terseduh-seduh Lalu berkata apa Adakah ketakutan Tapi kok engkau mengatakan Mahabbah Berhubungan dengan Rasa takut Kenapa seperti itu Harusnya kan Mahabbah ini senang Mahabbah ini bahagia Gembira Kok pakai Mahabbah sama takut ini Kok nyampur Gimana Lalu beliau Menunduk Menangis Lalu berkata Adakah ketakutan Yang lebih besar Dari seorang pecinta Daripada harus ditinggal Daripada kekasihnya Ada gak takut lebih ini Gak ada Orang kalau sudah senang Sama orang takut Ditinggal sama kekasihnya Begitupun orang yang cinta Sama Allah dan Rasulnya Tidak akan melakukan Perbuatan Yang kalau dia lakukan Perbuatan itu Akan ditinggal sama Allah Dan Rasulnya Makanya kalau sambian Belum tahu cinta Jangan ngomong cinta dulu Harus tahu cinta sama manusia Biar tahu aplikasinya Bagaimana seharusnya Dia cinta sama Allah Dan Rasulnya Amalan sedikit Saja gak cocok Takut ditinggal sama Allah Dan Rasulnya Ini baru orang namanya Punya cinta sama Allah Dan Rasul Ini namanya Sawkun Muklik Buat dia gak tenang terus Ya apa kalau saya ditinggal ini Sampai saya di nomor Bin Hot Top ini Ya Tanya Dengan Imam Ali Bin Abi Talib Kamu Wahai Ali Adakah engkau melihat perbuatanku Yang kurang Yang kurang atau gak cocok Dengan dua sahabatku ini Maksudnya Dua sahabatnya Yaitu Rasulullah Dan Sedina Abu Bakar Abu Bakar Makanan Dua lauk Kalau kita kan ayam Kalau kita kan ayam Ikan ini semua campur Jadi satu ya Rasulullah gak pernah mengampulkan Kalau sudah satu Lauknya ini gak pernah jadi dua Itu saja kesalahan yang tidak pernah dilakukan sama Rasulullah dan Sedina Abu Bakar Kamu sekarang gabungkan dua makanan ketika jadi raja ini Yang tidak pernah dilakukan dari dua sahabatmu Mulai sekarang tobat Nangis Sedina Takut pisah sama dua kekasihnya Ini namanya Ya Sokun Muklik Rindu yang buat gak tenang terus Soban gak tenang sampai badannya kurus Ya apa kalau pisah sama kekasihku ini Ini namanya rindu yang sangat luar biasa ini Makanya saya bilang Kalau sampian belum tahu rindu sama manusia Gak pantas belajar tasawuf masih Masih belum pantas belajar tasawuf Tasawuf Ya Ya Allah Jam sebelas sudah Kultus as-sahwatu idha tamakkanat minal qalab so'bu ilai juha Fala yumkino huru juha fil adah illa biwardil kohril jalali awil jamali Tidak akan keluar yang namanya sahwa dalam hati ini Dengan hal-hal yang jilat itu Ya Kecuali dengan pemaksaan jalali Dengan ditampakkan keagungan Allah Atau jamali dengan keindahan Allah subhanahu wa ta'ala Ya yang namanya jalali itu Ya itu yang dimaksud jalal keagungan Allah Ketika ditampakkan Dipaksa oleh Allah Dengan diberikan rasa takut Khuf yang mus'id yang selalu mengganggu dia Terganggu dengan rasa takutnya Tidak pernah membuat dia tenang Dengan banyaknya dosa ini Seharusnya kita sudah punya khuf mus'id ini Kok bisa tenang-tenang saja kita ini Ya atau jamali Ditampakkan keindahnya Dengan apa? Sa'ukun muklik Rindu yang selalu membuat dia tidak te Tidak tenang Tidak tenang Tidak te Lalu yang kita takutkan disini Ketika beliau berkata Ini penyakit yang sangat berbahaya Sekali ini sahwat ini Yang sulit sekali untuk keluar Dalam hati manusia Pada umumnya Tidak ada yang bisa mengeluarkan ini Ini penyakit paling bahaya Dalam ilmu tasawwuf ini Istilahnya kalau jantung Kalau penyakit badan Jantung stadion 5 jarang Orang yang selamat sudah Banyak matinya sudah Yang paling sulit Untuk dikeluarkan penyakit ini Nomor satu sebelum yang lainnya Adalah al-ulama Para ulama Penyakit sombong Tidak selesai-selesai keluar Dari hatinya ulama ini Karena tidak mungkin Orang bodoh merasa dirinya Lebih afdul dari yang lainnya Pasti ulama yang punya perasaan Seperti ini Merasa ibadahnya paling bagus Merasa ilmunya lebih tinggi Dari orang lain Tidak terima Kalau dibilang Lebih buduh dari orang lain Ini ulama ini yang ada Sulit sekali Untuk sampai sama Allah Karena penyakitnya ini Kalau tidak duduk Dengan seorang murobi Seorang guru Yang betul-betul bisa ganding Dia untuk sampai sama Allah Tidak akan selamat ini Cuma belajar ilmu-ilmu Duhir seperti ini Tidak dibarengi Sama tasawwuf Tidak akan bisa Yang kedua adalah Al-ubat Orang ahli libadah Nanti akan kita terangkan Kenapa ini semuanya Thumma zuhad Lalu orang-orang yang Zuhud Lianna hadihi sahwa al-khafiya Lianna sahibaha Adullahu allahu ala ilmin Disesatkan dengan ilmunya Bukan dengan kebodohannya Disesatkan dengan adanya ilmu di kepalanya Ya dengan adanya ilmu di kepala Sulit ini sudah ini Fahum yah sabuna Annahum yuhsinuna sun'a Karena apa? Karena mereka merasa Para ulama Para ubat Orang ahli ibadah Para zuhad Merasa bahwa perbuatan yang dilakukan Alah perbuatan yang bagus saja Ibadahnya paling bagus Ya Hatinya paling bersih Itu mereka Perasaan seperti ini Yang seharusnya tidak ada Dalam hati seseorang Yang dia ingin mencari Ridhonya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Ya Sampai dikatakan Amal ulama Ad-dohhiriyuna Fahum yak takiduna Annahu la fadhilata Fauqa ilmihim Hatta anni sami'tu Mimba'dihim Yakulu inna maqom al-ihsan Hua maqomuhum Alladihum fihi minal amal Bidohhiril kitabi wa sunnati Ulama ini ya Merasa tidak ada fadhilah Di atas ilmu mereka Sampai saya mendengar Ini ya Apa namanya Ini Ibn Ajibah ini Yang menyerahkan Menyerahkan hikam ini Berkata Saya pernah mendengar Dari mereka Orang-orang ulama ini Yang pinter ilmu Ilmu dohir ini Ya berkata Maqom ehsan itu Adalah maqom kita Yang melaksanakan Ibadah Sesuai dengan Kitab dan sunnah Merasa apa Merasa kalau ibadahnya Paling bagus sudah Tidak ada yang lebih bagus Dari dia Karena dia adalah Yang paling tahu Dengan kitab dan sunnah Ini penyakit sombong Kalau kita ngambil pelajaran Dari ini ya Orang yang paling pertama Diciptakan manusia Orang tua kita semua Nabi Adam dulu Dengan 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 setan Kenapa Nabi Adam Itu Dimaafkan Dan kenapa Setan tidak dimaafkan Sampai hari kiamat Karena Nabi Adam itu Sahwatnya Jismani ya Berhubungan badan Dengan perut Kepengen makan gitu saja Sedangkan setan ini Ya Itu sahwatnya Kolbiya Hati Hasat Ujub Kenapa Ketika berkata Anahhoirun Minhu Ini kalau sudah Penyakitnya hati ini Matrut Atau Diusir dari Hompatnya Allah Sampai hari kiamat Nah ini penyakit hati ini Bahaya Kalau ini masih Kedar Makan Minum Sahwat yang Merhubungan dengan Badan Mata ini Ini gampang Masih dimaafkan Tetapi kalau sudah Hati ini Ujub Kebir Sombong Ini seharusnya Tidak ada Sama sekali Di dalam hati Yang ingin Hati itu Mendapatkan Pandangan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga jadi Ilmu yang bermanfaat Ini panjang Sekali Karena itu Yang paling banyak Dekat ini Orang-orang yang Bodoh Sebetulnya Karena apa Tidak mungkin Orang bodoh Dia merasa Punya kelebihan Daripada orang-orang Yang lainnya Dia merasa Biasa saja Hatinya rendah Ketika rendah Masuk rahasianya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi jangan berarti Sampaian saya Bodoh saja Kalau gitu ya Merepot ini Kalau gini Tidak usah Mondok Katanya Habib Yang paling dekat Paling cepat Nyampenya Orang-orang bodoh Tidak seperti itu Tidak seperti itu Jadi Maksudnya itu Kita tetap Dalam Akhlak Dan sifat-sifat Yang Allah Inginkan Sifat itu Berhias Dalam hati kita Sifat Tawadu Rendah diri Tidak merasa diri Kita lebih baik Walaupun Dengan lautan ilmu kita Terima kasih